Intro Ya selamat siang sahabat kembali anda simak Jatim News Today Edisi Kamis 18 November 2021 Bersama saya Nabila Khansa, radio host akan menyampaikan Saya ingin informasi seputar Jawa Timur Dan seperti biasanya, beragam informasi akan kami hadirkan Dan juga live di Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan Resada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradya Suara Tuban Raja Angkasa Terenggale, RSAL Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso Prabowo Madiun, Natalita Pamekasan Ya baik sahabat, sebagai informasi pertama Polresta Sidoarjo gelar operasi Sebra Sembaru 2021 Agar masyarakat tetap patuhi progres Berikut liputan dari Panjarto, Suara Sidoarjo Sahabat, Jelang Natal dan Tahun Baru 2022 Polresta Sidoarjo gelar operasi Sebra Sembaru 2021 Pelaksanaannya selama 14 hari Mulai 15 November sampai dengan 28 November 2021 Dimulainya operasi Sebra Sembaru 2021 Di wilayah Kabupaten Sidoarjo Ditandai dengan apel gelar pasukan Dipimpin Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro Kapol Resta Sidoarjo Pada Senin pagi 15 November 2021 Di Mapol Resta Sidoarjo Apel ini diikuti personel gabungan Dari Polri, TNI, Dishub dan Satpol PP Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro Kapol Resta Sidoarjo mengatakan Kegiatan operasi Sebra Sembaru 2021 Menekankan pada aspek preemptif pada masyarakat Agar tetap mematuhi protokol kesehatan Impuannya kepada seluruh masyarakat Silahkan kita untuk menikmati Natal dan Tahun Baru Di tempat kita sendiri saja Tidak perlu kita berbondong-bondong Mudik ke daerah dan lain sebagainya Ingat Masih banyak varian-varian Daripada Delta ini Yang varian COVID ini Yang membahayakan kita Ingat keselamatan dari kita semua Adalah yang paling utama Sahabat operasi Sebra Sembaru 2021 Juga bertujuan untuk mewujudkan Keamanan, keselamatan, ketertiban Dan kelancaran lalu lintas Kamsel tip car lantas Bagi masyarakat Khususnya para pengguna jalan Didukung dengan kesadaran pengguna jalan Dalam berlalu lintas Pagi harto Suara Sidoarjo Ya sahabat kemudian Kita sampaikan dari Peringatan Hari Pahlawan PMK Pekresik berikan bantuan sembako Pada keluarga pahlawan Berikut kontributar dari Kresik Hanif Rosidi Beginilah aksi Agung Endro Salah satu camat di Kresik, Jawa Timur Saat mendatangi rumah Mintutik Istri dari salah satu pejuang Di jalan Usman Sandar Syukorami, Kresik, Jawa Timur Kedatangan Agung bersama Kasih Kesera Dan Satpol PP Kecamatan Kresik ini Untuk memberikan bantuan Berupa paket sembako dan uang belanja Tak sampai di situ Sambil berjalan kaki Camat Kresik secara door-to-door Juga mendatangi kediaman keluarga pahlawan lainnya Salah satunya di kediaman Rumi Istri Belda Mahfud Zakaria Di jalan Jaksa Agung Kresik, Jawa Timur Rumi tak menyangka Camat Kresik akan datang ke rumahnya Sambil mata berkaca-kaca Rumi bercerita tentang sosok suaminya Yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia Ada bantuan dari pemerintah sebelumnya Tentunya ingin berbagi Berterima kasih kepada keluarga pahlawan Dan pada janda-janda pahlawan Yang ada di Kecamatan Kresik Nah kita dalam rangka 10 November kemarin Dengan pahlawanku, inspirasiku Kita berinspirasi juga Membantu yang kurang mampu Yang sudah manulah Yang sudah tetap telah Kondisinya sangat terbatas Agung berharap Pemberian bantuan ini Dapat meringankan beban keluarga para pahlawan Dari Kresik Kanif Rosidin melaporkan Terima kasih kontributor Kanif Rosidin dari Kresik Kemudian kita kembali ke Sidoarjo PMK Sidoarjo terus dorong peternak Menggunakan strategi pemasaran online Berikut laporan dari Ilham Dianta Suara Sidoarjo Bertempat di San Hotel Sidoarjo Dilakukan sosialisasi pembekalan strategi pemasaran online Yang diberikan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo Kepada ratusan peternak Yang dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo Subandi Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan Dengan kegiatan ini dapat mengenjot Dan memperluas pemasaran di bidang peternakan dan olahannya Karena usaha peternakan maupun pengolahan hasil peternakan pada saat ini Masih cenderung bersifat usaha sampingan Belum sepenuhnya komersial Sehingga sistem usaha yang dilakukan masih konvensional Sidoarjo yang merupakan kota metropolitan Yang ekonominya berfokus pada agroindustri Baik pengolahan berasal dari tumbuhan maupun olahan dari hewan Dan ini kita lagi ada sesuatu ini Berkait peningkatan pengaturan pertanian dan perbagianan Terutama di pertemuan Saya memberikan aposiasi yang sedikit tinggi Kepada Dinas Ketahanan Dengan adanya musuh pandemi COVID-19 Terus inovasi Apalagi dengan perubahan musim Peralian ke arah digital ini perlu pendampingan Sehingga diperlukan waktu Tahun 2022 akan terus dilakukan pendampingan Terkait pemasaran hasil pertanian maupun peternakan Sehingga masyarakat yang mempunyai keinginan Untuk bisa mendalami cara semula manual ke arah digital Sementara itu Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo A.N. Alifauzansyah Menyampaikan Peternakan merupakan salah satu konsen tersendiri Dalam pemasaran hasil peternakan Yang cukup berkembang saat ini Sehingga dengan sistem online ini Diharapkan akan tercipta marketplace baru Dengan usaha peternakan atau olahannya Yang mana selama ini banyak dilakukan secara konvensional Tidak tanpa kita sadari bahwa Alhamdulillah Sidoarjo ini Walaupun kita berada di Busa perkotaan Terima kasih Karena mungkin masyarakat kita juga memahami Paham betul bahwa Sidoarjo ini dengan Semua penutup yang Pernyataan yang mungkin sampai 5 juta Bunya kebutuhan pangan Sangat berkaitan dengan hari ini Sangat berkaitan dan Dan Luang ini dimanfaatkan betul oleh Walaupun Sidoarjo Dan ternyata Banyak potensi-potensi ini Sudah di jalan Tapi memang di dalam perjalanan Di era sekarang memang Pemasaran masih tetap menjadi Ketak pendala pokok Dan sekarang di era digitalisasi Ini kita coba Menjalin Namun bagaimana Para peternak kita ini Bisa memasakkan produknya Dengan harga yang sesuai Yang mereka tetap Tentu Dan dengan memanfaatkan Teknologi digitalisasi Dan juga mengganggu Pemitraan Ilham Dianta Suara Sidoarjo Perstakaan daerah Kota Madiun Yang menghadirkan rumah pintar Puri Cendekia Berlokasi di alun-alun Kota Madiun Sebuah bangunan kontainer Disulap menjadi rumah Baca Pintar Keberadaan rupin tersebut Merupakan hasil Corporate Social Responsibility Atau CSR Dari PT PLN Rumah pintar Puri Cendekia Telah resmi dibuka Untuk masyarakat umum Beragam fasilitas ditawarkan Lewat rumah pintar itu Di antaranya ialah Fasilitas peminjaman buku Baca di tempat Dan juga alat peraga edukatif Atau APE Untuk anak-anak Tak hanya itu Sedikitnya ada 725 judul buku Yang terpajang di tempat tersebut Mulai dari buku ilmu pengetahuan dasar Agama Hingga filsafat Untuk masuk ke dalam rumah pintar Yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Madiun Itu cukup mudah Tak perlu syarat apapun Hanya siapa saja Yang masuk harus disiplin Dalam menerapkan protokol kesehatan Fasilitas yang ada di sini Ini peminjaman buku Terus baca di tempat Sama layanan APE Apa itu? Alat peraga edukatif untuk anak Oke Itu baru mbak berarti APE-nya? Iya baru Ada berapa koleksi buku mbak di sini? Di sini ada 725 koleksi buku Mencangkup buku apa itu? Buku untuk anak-anak Dan agama Karya umum Ilmu sosial Filsafat Dan lain-lain Oke Kalau jam pelayanannya mbak? Untuk jam pelayanan Untuk hari Jumat Sabtu Kita buka jam 4 sore Sampai jam 8 malam Untuk hari biasa Hari Senin sampai Kamis Jam 8 sampai jam 12 siang Ada syarat khusus mbak? Untuk syarat khususnya gak ada Yang mau masuk ke sini bebas ya? Iya bebas Kalau untuk peminjaman? Untuk peminjaman harus mempunyai kartu anggota Untuk mendapatkan kartu anggotanya? Harus membuat kartu anggota Bisa dengan KTP Atau untuk anak kecil KIA atau fotokopi KK Sedangkan untuk peminjaman buku Pengunjung diwajibkan untuk memiliki kartu anggota Cara memiliki kartu anggota Dengan mendaftarkan nomor KTP Untuk anak kecil Menggunakan KIA Atau fotokopi KK Terkait jadwal pelayanan Rumah Pintar Puri Cendekia Membuka pelayanan di hari Senin Sampai Kamis Pukul 8 pagi sampai 12 siang Dan untuk Jumat sampai Sabtu Pukul 4 sore hingga 8 malam Amanda, Ayu Hamijaya, Suara Madion Ya terima kasih Amanda dan Ayu Hamijaya Baik sahabat Selesai sudah seluruh informasi Pada program Jadil News Today pada hari ini Saya Anabila Kansa Dan kru yang bertugas pamit undur diri Selamat siang Terima kasih telah menonton